Halo semua, Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibun Viravi di video ini saya mau buat bubur candil tepung katan yang rasanya enak, lembut, legit banget mau tel cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel youtube Dapur Ibun Viravi dan takkan lonceng juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung katan ke dalam wadah 200 ml air, ini airnya bisa dimasukkan sedikit demi sedikit ya ini saya masukkan semua kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan uleni sampai kalis dan bisa dibentuk ini adonan saya udah menyatu, udah kalis dan udah bisa dibentuk ini udah selesai kemudian ambil sedikit adonannya lalu bulat-bulatkan, ini dibulat-bulatkan sampai mulus ya seperti ini setelah itu letakkan di atas piring lalu lakukan lagi ambil sedikit adonan untuk besarnya ini sesuai selera bisa lebih kecil sedikit lagi bisa lebih besar ya ini saya buat seperti kelereng lakukan sampai semuanya selesai ini udah selesai semuanya dibentuk lalu ini disisihkan dulu siapkan panci untuk memasak kemudian masukkan 500 ml air 1 lembar daun pandan 100 gram gula merah 2 sendok makan gula pasir setelah itu ini siap untuk dimasak masak dengan api sedang sampai gulanya larut dan airnya mendidih aduk-aduk sesekali supaya gulanya cepat larut ini airnya udah mendidih dan gulanya juga udah larut semua kemudian masukkan adonan tepung yang udah dibulat-bulatkan tadi ini dimasukkan semua setelah dimasukkan semua kemudian ini didiamkan dulu sampai adonan tepungnya itu mengapung dan naik ke atas sambil menunggu adonannya mateng disini saya udah siapkan wadah lalu masukkan 2 sendok makan tepung tapioca dan masukkan juga sedikit air airnya ini gak usah terlalu banyak kemudian ini diaduk sampai tepungnya larut setelah tepungnya larut ini disisihkan dulu ini candilnya udah mengapung semua bisa dilihat ya udah mulai mengembang sedikit dan udah mengapung setelah itu ditunggu sampai airnya mendidih kalau airnya udah mendidih masukkan larutan tepung tapioca yang udah dibuat tadi diaduk dulu kemudian dimasukkan semua lalu ini diaduk-aduk sampai mengental dan sampai mendidih kembali ini udah mengental dan ini juga udah mendidih bisa dilihat ini kuahnya udah mengental ini udah selesai kemudian matikan api kompornya lalu ini diangkat dan disisihkan dulu ya setelah itu siapkan panci untuk memasak hidupkan kompornya menggunakan api sedang lalu masukkan 250 ml air ke dalam panci 1 saset atau 65 ml santan instan ini dimasukkan semua seperempat sendok teh garam kemudian ini diaduk-aduk sampai santannya ini mendidih ini diaduk terus supaya nggak pecah santan ya ini santannya udah mendidih ya bisa dilihat ini udah selesai matikan api kompornya kemudian ini diangkat disini saya udah siapkan mangkuk kemudian masukkan candilnya ke dalam mangkuk seperti ini setelah itu tuangkan santannya secukupnya diatasnya ini udah selesai dan ini siap untuk disajikan ini dia bubur candil tepung ketannya udah jadi ini cantik sekali ya warnanya juga bagus ini saya mau cobain dulu bismillahirrohmanirrohim ini enak banget lembut legit dan kenyal banget ini enak banget manisnya pas legit banget kenyal-kenyal lembut sekali enak banget kalian wajib cobain di rumah buatnya mudah sekali bahannya juga gampang ini makanan kesukaan saya ya bubur candil silahkan dicoba di rumah jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya terima kasih udah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati